Oke guys, seperti di judul video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial lagi ya guys Nah, bagaimana sih cara menggunakan game Guardian tanpa root access Oke, langsung aja kita ke tutorialnya Nah, kalian download aja game Guardian dan Parallels page di link deskripsi Nah, setelah kalian install game Guardian akan jadi dua seperti ini Oke, akan jadi dua seperti ini Dan saya akan membukanya terlebih dahulu Oke Nah, disini kalian tunggu aja ya game Guardiannya sedang melakukan instalasi ulang Nah, kalian ini tunggu sampai selesai ya Ini akan menginstal lagi aplikasi game Guardian Tapi dengan nama acak Oke, skip dulu Oke, setelah loadingnya instalasi selesai Nah, akan jadi seperti ini Nama game Guardian akan acak Kalian cukup install aja Oke, install Saya skip dulu guys Nah, bila ada tulisan seti ini Google Play Protect Kalian cukup izinkan aja Oke, next Setelah di install Kalian buka lagi ya Game Guardiannya Nah, disini kalian pilih mode akat Saya akan coba dulu buktikan bahwa saya tidak mempunyai akses root Nah, disini juga ada Anda perlu install installer Nah, kalian oke aja ya Nah, disini saya coba dulu mulai ya Nah, ini game Guardian ya ada di atas Saya akan coba Membuka game Guardian Bahwa saya tidak mempunyai akses root Nah, ini sebelum dibuka ini sudah ketahuan ya Bahwa saya tidak mempunyai akses root Tidak mendapat hak akses root Untuk produksi program ini Perangkat Anda harus root Oke, nah Nah, keluar aja ya Nah, disini kalian buka aja ya Parallels page Kalau sudah seperti ini Oke, buka Masuk ke Parallels page Oke, mulai Nah, tunggu aja ya Disini sedang meng-clone aplikasi Nah, disini kalian pilih aja ya Game Guardian Nih, game Guardian Kalian pilih satu aja ya Game Guardiannya Oke Tambahkan guys Oke, nah disini Terima ya Beri izin Nah, disini juga Kalian bisa menambahkan aplikasi Ditambah up di icon plus Nah, langsung aja Kalian buka ya Game Guardian Nah, kalian juga disini Bisa menambahkan game ya Oke, sudah Sudang membuka Kalian tunggu aja ya Oke Oke, nah Oke Nah, disini kalian Mulai aja ya Nah, ini game Guardian Oke, saya coba buka ya Nah, berhasil kan guys Game Guardian bisa dibuka Tanpa perlu route access Terbuktikan cara yang ini Oke Oke guys Tutorial kali ini Cukup sekian Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Terima kasih.